Balade Padang Pasir Jelit Sembilan Sambil mencucurkan air matmu Dadewo mengangguk, mula-mula sanyu tak percayakah sudah mati, ia tahu waktu kecil kita bersahabat, maka ia sengaja menyuruhku mencarimu, tapi Yehudan memberitahuku sendiri bahwa kau benar-benar sudah mati, dan bahwa ia mengubur mayatmu di tengah pasir hisap. Aku mengambil sapu tangan dan memberikannya padanya, namun untuk beberapa saat aku tak kuasa bertanya tentang apa yang terjadi pada Yehudan setelah ia ditangkap. Jie-jie, apakah kau juga menjadi penari di sini? Berapa uang yang diperlukan untuk membelimu, kata muda dua seraya menghapus air matanya. Rumah hiburan ini milikku, aku fangzau rumah ini, aku memandangnya sambil tersenyum hangat. Muda dua memukul kepalanya sendiri, lalu tersenyum, aku benar-benar bodoh, di kolong langit ini siapa yang dapat membuat Jie-jie melakukan sesuatu yang tak kau kehendaki? Ku sambit dia dengan paku gatal, biar dia mati kegatalan. Aku mencibir, tapi tak tertawa. Senyum muda dua pun segera menghilang, setelah diam sesaat. Ia berkata, Jie-jie, sanyu tak membunuh Yehudan, Yehudan meninggal karena sakit. Aku tertawa dengan sinis, meninggal karena sakit. Masa? Sejak kecil Yehudan dan aku bermain bersama, masa tubuhnya begitu lemah? Aku pernah menipunya hingga ia tercebur ke danau es di tengah musim dingin, aku sendiri sakit karena kedinginan, tapi dia sendiri tak apa-apa. Muda dua cepat-cepat menjelaskan, Jie-jie, peristiwa itu benar-benar terjadi. Kalau sanyu ingin membunuh Yehudan, begitu menangkapnya ia dapat langsung membunuhnya, tapi sanyu memberi perintah bahwa Yehudan harus ditangkap hidup-hidup, kalau tidak, masa untuk menangkap satu orang perlu waktu berhari-hari? Kau juga tak tahu bahwa ketika sanyu tahu bahwa kau terluka ketika kami mengejar kalian, ia begitu marah sampai wajahnya pucat pasi, aku tak pernah melihat sanyu begitu marah, ribuan prajurit yang mengejarmu semua berlutut di tanah mohon ampun. Selain itu sanyu juga tak pernah mau percaya bahwa kau sudah mati, ia menanyai Yehudan berulang-ulang. Tentang bagaimana kau mati, tapi penjelasan Yehudan sangat masuk akal, sanyu mencarimu di seluruh pelosok siu tapi tak bisa menemukanmu, ia mengirim pasukan ke semua gerbang yang menuju ke dinastihan, tapi mereka tak bisa menemukan orang yang mirip denganmu, maka akhirnya kami mempercayai perkataan Yehudan. Aku tertawa dengan sinis, aku tak ingin mengungkit masalah ini lagi, kalaupun Yehudan meninggal karena sakit, masih ada adaiku dan permaisuri, memangnya mereka ingin bunuh diri. Siapa yang membuat semua peristiwa itu terjadi? Walaupun ia tak membunuh mereka, tapi mereka mati karenanya. Sambil berlinangan air mata, muda dua menggeleng-geleng, jie-jie, aku sama sekali tak mengerti kenapa guru ingin bunuh diri, sanyu terus-menerus memujuk guru agar tetap tinggal bersamanya, Kalaupun guru tak bersedia, ia masih dapat minta agar sanyu mengizinkannya pergi, tapi kenapa ia malahan ingin bunuh diri? Aku ingat hari itu aku sedang hendak tidur, lalu tiba-tiba mendengar suara teriakan dari luar, aku cepat-cepat berpakaian dan keluar dari kemah dan mendengar orang-orang berteriak, Ibu Suri bunuh diri. Tak lama kemudian ada orang yang berseru sambil terseduh sedang, guru bunuh diri. Karena aku memikirkan jie-jie, aku tak pergi melihat Ibu Suri dan langsung berlari untuk melihat guru, kulihat sanyu berlari menghampiriku, rupanya sanyu baru bangun tidur, karena tergesa-gesa ia bahkan tak sempat memakai sepatu dan berjalan dengan kaki telanjang di atas salju. Begitu melihat jenazah guru tubuhnya gemetar hingga hampir ambruk, semua orang khawatir ia akan mati dan menyuruhnya beristirahat, namun dengan wajah pucat pasti ia berteriak menyuruh semua orang mundur, dan terus berjaga di sisi tubuh guru sampai hari terang. Jie-jie, setelah sanyu mengumpulkan pasukan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi sanyu, aku selalu membencinya, membencinya karena ia merebut kedudukan Yeudan. Tapi malam itu, aku melihatnya duduk sendirian di dalam kemah, saat itu di luar salju turun dengan lebat, kami yang duduk di dekat perapian saja kedinginan, tapi sanyu yang hanya memakai pakaian tipis duduk sampai hari terang, tak bergeming, sinar matanya tak senang, justru penuh duka dan derita. Hari itu dingin, namun hatinya jangan-jangan lebih dingin lagi, dari luar aku dengan sembunyi-sembunyi mengintipnya, dan tiba-tiba tak membencinya lagi, aku merasa bahwa semua yang dilakukannya tentu beralasan, dan aku pun menganggapnya lebih pantas menjadi sanyu kami dibandingkan dengan Yeudan. Semua ini kulihat dengan metode dan kepalaku sendiri, aku sama sekali tak membohongi Jiye-Jieye. Setelah itu, walaupun ditentang oleh para menteri, sanyu menguburkan guru dengan upacara kehormatan sesuai dengan adat orang Han. Rasa sakit yang amat sangat berkecamuk dalam hatiku, aku menekan dadaku keras-keras, dengan kesakitan memejamkan mataku. Dahulu ketika mendengar kabar berpulangnya Adai di kaki Kilian San, aku juga merasakan rasa sakit yang sama, begitu sakit hingga hatiku seakan dimakan hidup-hidup. Adegan itu pun kembali muncul dalam benaku. Setelah Yeudan meninggalkanku, aku tak menuruti kata Adai untuk pergi ke Zhongyuan, dan malahan bersembunyi di tengah kawanan Serigala. Aku berusaha sebisanya untuk mendekati Adai, berkat bantuan kawanan Serigala, aku berhasil menghindar dari pencarian yang berulang-ulang itu. Aku mengira dapat. Dengan diam-diam menemui Adai, bahkan dapat mengajaknya melarikan diri, namun ketika aku hendak menemuinya, aku justru mendapat kabar bahwa ia telah meninggal dunia. Saat itu salju telah turun tiga hari tiga malam, salju yang menumpuk di tanah tak sampai setinggi lututku, tapi langit belum selesai menurunkan salju. Langit berwarna putih, bumi pun putih, semua di antara langit dan bumi pucat pasi. Yeudan sudah mati, Permaisuri sudah mati, Adai sudah mati, Yinzhiksie dalam hatiku juga sudah mati. Sambil menangis terseduh-seduh aku berlari di tanah yang ditutupi salju, namun tak dapat menemukan sosok manusia lain. Air metu di wajahku menjadi es, kulitku merekah, darah mengucur keluar, bercampur dengan air metu dan menjadi tetesan air metu beku berwarna merah darah. Aku yang berusia dua belas tahun, di tengah salju yang menutupi langit dan bumi, berlari seharian penuh, akhirnya aku kehabisan tenaga dan tersungkur ke dalam salju, Bunga salju yang melayang-layang memenuhi angkasa jatuh di wajah dan tubuhku, aku membuka sepasang mataku lebar-lebar dan memandang angkasa, tak kuasa bergerak, tak punya tenaga, dan juga tak ingin bergerak lagi. Sedikit demi sedikit, bunga es menyelimuti sekujur tubuhku, aku merasa semuanya sangat baik, sebentar lagi aku tak akan menderita lagi, ternyata seperti ini rasanya. Biarkan semua berakhir di tengah alam serba putih yang bersih ini, sama sekali tak berbau darah. Langsi Ong melolong mencariku, dengan cakarnya, sedikit demi sedikit, ia menyingkirkan salju yang menutupi tubuhku, ia hendak menggunakan mulutnya untuk menyeretku pergi, namun saat itu ia masih kecil dan tak dapat menariku. Ia mendekam di atas perutku, menggunakan sekujur tubuhnya untuk melindungiku, sambil tak henti-hentinya menjilati wajah dan tanganku dengan lidahnya untuk menghangatkanku. Aku menyuruhnya pergi, memberitahunya bahwa kalau kawanan serigala tak datang tepat pada waktunya, ia juga akan mati beku di tengah salju, namun ia berkeras untuk tetap menjagaku. Mette Langsi Ong menetapku tanpa berkedip, setiap kali aku hendak memejamkan Mette, dengan sekuat tenaga ia menjilatiku. Matanya dan Mette Adai berbeda, namun maksud yang terkandung dalam pandangan Mette mereka sama, mereka semua ingin aku bertahan hidup. Aku ingat bahwa aku telah berjanji pada Adai, bahwa tak peduli apa yang terjadi, aku harus hidup dengan bahagia, oleh karenanya, satu-satunya keinginan Adai adalah agar aku tetap hidup. Aku menatap Mette Langsi Ong yang hitam legam dan berkata padanya, aku salah, aku ingin hidup, aku harus tetap hidup. Untung saja kawanan serigala datang tepat pada waktunya, salju pun telah berhenti turun, aku diselamatkan oleh kawanan serigala, dengan menggunakan tubuh mereka sendiri dan darah hangat binatang buruan, mereka menghangatkan tangan dan kakiku yang mati rasa. Tiba-tiba aku berseru, jangan bicara lagi. Muda duo, bagaimu semua ini sudah berlalu, namun peristiwa itu adalah parut luka dalam hatiku, dahulu luka itu berdarah-darah, tapi sekarang sudah dengan susah payah menjadi parut dan tak lagi berdarah, kenapa kau muncul di hadapanku dan membuka kembali luka lama itu? Kembalilah. Kalau kau masih menghargai persahabatan kita semasa kecil, sejak saat ini, jangan temui aku lagi, Ye Ujin sudah tak ada, dia memang sudah mati, mati di tengah hujan salju lebat bertahun-tahun yang silam itu. Aku melambaikan lengan bajuku, hendak pergi, namun muda duo menarik lengan bajuku kuat-kuat sambil berseru, jie-jie, jie-jie. Sebelum meninggalkan Xiongnu, aku, Ye Udan, Hridi dan muda duo bersahabat erat. Karena jabatan adai, aku dan Ye Udan paling dekat dibandingkan dengan yang lainnya. Saat Ye Udan, Hridi dan aku pergi bermain, kami tak suka mengajak muda duo. Ia tak pernah berkata apa-apa, namun sepasang matanya yang lebar selalu menatap kami. Untuk mengodanya aku berkata, panggil aku jie-jie dan aku akan mengajakku pergi bermain. Dengan keras kepala ia menggeleng, tak sudi memanggilku kakak, dengan sikap merendahkan ia berkata padaku, kau sendiri tak tahu berapa umurmu, mungkin kau lebih kecil dariku, aku tak akan memanggilmu jie-jie. Akan tetapi, tak peduli kemanapun kami pergi, ia selalu membuntuti kami dan tak bisa ditinggalkan. Setelah besar, kami justru dekat karena kami sama-sama keras kepala dan suka berbuat tonar. Sedangkan mengenai keputusanku untuk menyuruhnya memanggilku kakak, setelah berpikir semalam ia bersedia memanggilku demikian. Aku heran kenapa ia bersedia memanggilku kakak, setelah itu aku baru tahu dari Ye U dan bahwa ia bersedia melakukannya karena mengira aku akan melakukan apa saja yang diinginkannya kalau aku memanggilnya kakak. Panggilan jie-jie yang berulang-ulang itu melunakan hatiku, dengan lembut aku berkata, Sekarang keadaanku sangat baik, aku tak ingin pulang, dan tak dapat pulang. Muda duo berpikir tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Lalu mengangguk-angguk, aku mengerti, kau tak ingin menemui Sanyu, maka aku tak boleh memberi tahu Sanyu bahwa aku telah bertemu denganmu. Aku mengenggam tangannya, banyak terima kasih, kapan kalian akan pulang dengan girang muda duo pun mengenggam tanganku, besok kami akan pergi, oleh karenanya hari ini semua orang sangat sibuk, tak ada yang memperdulikanku dan aku kabur untuk bermain sendiri. Aku tertawa dan berkata, aku akan mengajakmu berkeliling kota. Dan aku akan menyuruh dapur membuat beberapa makanan hon yang luar biasa untukmu, walaupun harus mengucapkan selama tinggal padamu. Dengan sinis muda dua bertanya, apakah setelah ini kita masih akan bertemu lagi? Aku berpaling dan melihat bahwa jejak kaki kami tertera dengan jelas, tapi kami sudah tak dapat menemukan jalan pulang, dengan penuh kepahitan aku berkata, aku harap kita tak akan bertemu lagi, aku dan Yinz Hiksie sama sekali tak bisa bertemu muka. Lagipula kau telah memilihnya, kalau kami sampai bertemu lagi, jangan-jangan kau akan merasa serba salah. Wajah muda dua langsung menjadi merah padam, dengan jengah ia menunduk dan memandang ke tanah. Sebenarnya aku hendak mengatakan bahwa ia telah memilih Yinz Hiksie sebagai sanyu mereka, namun begitu melihat wajahnya, aku paham, dengan hambar aku bertanya, apakah kau sudah menjadi selirnya? Muda dua menggeleng, lalu menghela nafas dengan pelan, sanyu sangat baik padaku, oleh karenanya permaisuri sangat tak suka padaku, seperti perjalanan ke dinasti Han ini, tak ada yang setuju aku ikut, tapi sanyu setuju, dan karena masalah ini permaisuri mengamuk. Aku masih tak tahu isi hati sanyu, tapi, kalau ia ingin mengangkatku menjadi selir, aku pasti bersedia. Ia berbicara dengan jengah sambil mencuri pandang ke arahku. Aku tertawa, begitulah perempuan Xiongnu, kalau suka ia akan berkata suka, kalau ingin menikah dengan seorang pria ia berkata akan menikahinya, tak pernah menutupi perasaannya sendiri, dan juga tak merasa hal itu memalukan. Tak usah perdulikan aku, walaupun kita bersahabat, tapi masalah kau ingin menikah dengan Yin Zheksie adalah urusanmu sendiri. Aku hanya berharap tak akan bertemu muka lagi dengannya. Dengan agak takut muda dua memandangku, apakah kau ingin membunuh? Sangu. Aku menggeleng, lalu menjawab dengan jujur, sekarang tidak. Sebelumnya aku merasa sangat sedih dan ingin melawan, tapi akhirnya menjadi tenang. Setelah ini, setelah ini seharusnya tidak. Aku hanya ingin tak bertemu muka lagi dengannya sepanjang hidup ini. Muda dua, sebenarnya bukan aku yang dapat memutuskan hendak membunuhnya atau tidak, tapi dialah yang memutuskan hendak membunuhku atau tidak. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sampai tuntas, kalau tidak ia akan selalu merasa was-was, oleh karenanya ia lebih suka berduka karena merasa bersalah setelah adai bunuh diri daripada memberinya jalan keluar. Wajah muda dua agak berubah, seakan memahami perkataanku, namun ia tak mau mengakuinya dan masih dengan keras kepala berkata, Sanyu tak ingin kalian mati, perintah yang diberikannya tidak. Sambil tersenyum getir aku berkata, apa yang kau takuti? Apakah kau masih takut aku akan membunuhnya? Kalau ia ingin membunuhku hal ini sangat mudah, tapi bukankah sangat sulit bagiku untuk membunuhnya? Dia adalah pejuang nomor satu bangsa Xiong Nu, dan juga Sanyu bangsa Xiong Nu, kalau aku hendak membunuhnya aku harus melawan seluruh bangsa Xiong Nu, oleh karena itu aku hanya dapat memendam dendam ini seumur hidupku. Adai hanya ingin aku menemukan orang yang akan menghadiahiku sekuntum bunga poni, dengan segenap daya membahagiakan diri sendiri, dan tak tenggelam dalam kesedihan. Muda Duo, kalaupun pada suatu hari aku dan Yin Zheksie kembali bertemu muka, kau tak usah cemas, aku hanya khawatir kalau ia tahu aku masih hidup, kehidupanku di Chang'an akan menjadi sulit. Rasa bersalah nampak dalam pandangan Matt Muda Duo, dengan bersungguh-sungguh ia berkata, aku tak akan berkata pada siapapun bahwa kau masih hidup. Tahun Yuan Shuo ke-6, tanggal 1 bulan 1, hari pertama tahun yang baru. Aku tak tahu apakah tahun ini aku akan selalu bahagia, namun di hari pertama tahun baru aku sangat bahagia. Selama 30 malam aku mengurai potongan kain dari kaki Ksia Otao dan hal itu membuatku gembira sepanjang malam. Jioye mengundangku bermain ke Wisma Sidis yang hari tahun baru, ini adalah untuk pertama kalinya kau mengambil inisiatif untuk mengundangku. Aku sedang berpikir bagaimana agar di kemudian hari akan sangat banyak kesempatan seperti itu, sangat banyak. Ketika memasukkan potongan kain itu ke dalam kotak bambu, aku memperhatikannya, tanpa terasa, potongan-potongan kain itu telah menjadi sebuah tumpukan kecil. Entah kapan seribu satu pikiran dalam potongan-potongan kain itu dapatku beritahukan padanya. Sebelumnya aku pergi mengucapkan selamat tahun baru pada kakek dan si Feng, setelah mengobrol dan bercanda dengan kakek dan si Feng setengah hari lebih, aku pergi ke pondok bambu. Begitu sampai di pondok bambu, aku mencium keharuman bunga yang samar-samar, aku merasa agak heran, biasanya Jioye tak pernah menanam bunga seperti itu. Di dalam ruangan, sebuah vas tanah liat berperut gendut diletakkan di atas meja, di dalamnya terdapat beberapa ranting bunga peremputih, ranting-ranting itu tak tinggi dan bunganya menjuntai keluar dari vas itu, namun bunga-bunga itu sedang mekar dengan rimbun, kelihatannya amat semarak. Di sebelah bunga perempu diletakkan sepasang cawan arak dan sumpit yang saling berhadapan, sedangkan sebuah poci arak sedang dihangatkan dalam tungku arang. Mau tak mau sudut-sudut bibirku terangkat. Aku menghampiri bunga perempu itu, lalu mencium baunya, Jioye keluar dari kamar sambil mendorong kursi rodanya, wangi bunganya seakan ada dan tiada. Aku berpaling melihatnya, masa bodoh bagaimana baunya, yang penting gembira. Ia tersenyum dengan hangat, aku menaruh sepasang tanganku di balik punggung, lalu bertanya sembari tersenyum, kau ingin mengundangku makan hidangan lezat apa katanya, sebentar lagi kau akan tahu. Ia mempersilahkanku duduk di samping meja, lalu menuangkan arak panas untukku. Bahumu masih sakit ah, ujarku, dengan bingung aku memandangnya, namun aku segera bereaksi dan cepat-cepat mengangguk, sudah tak sakit. Ia tertegun, sebenarnya sakit atau tidak aku menggeleng, hanya sakit sedikit saja. Ia tertawa, pikir baik-baik dahulu sebelum bicara, kalau sakit, ya sakit, kalau tak sakit, ya tak sakit. Kenapa gerakan tubuh dan perkataanmu bertolak belakang aku memukul kepalaku sendiri, dasar orang tak berguna. Aku meraba bahuku, sudah tak sakit seperti dulu, tapi kadang-kadang agak sakit. Ia berkata, walaupun sibuk kau harus merawat tubuhmu dengan baik dahulu, di luar hawa sangat dingin dan semua orang memakai pakaian yang berlapis-lapis, Coba lihat apa yang kau pakai. Tak heran kalau tenggorokanmu sakit, kepalamu sakit atau bahu mu sakit. Aku menunduk dan memutar cawan arak di atas meja, lalu mencibir dan tersenyum, diam-diam aku merasa senang. Si E.U. memanggil, J.U. Yee, dari balik jendela, lalu masuk sambil mengusung sebuah baki besar, di atasnya terdapat dua mangkuk besar yang ditutupi, sambil menyengir ke arahku, ia menaruh masing-masing sebuah mangkuk di hadapanku dan J.U. Yee. Aku memandang mangkuk di hadapanku, lalu dengan heran bertanya sembari tersenyum, apakah kau mengundangku untuk makan mie? J.U. Yee. membuka tutup mangkuk untukku, konon dewa panjang umur pengzu dapat hidup sampai 800 tahun lebih karena wajahnya, lian, panjang, lian sama artinya dengan mian. Komalian panjang jaitu mian panjang, dengan semangkuk mie panjang umur ini aku mengucapkan selamat ulang tahun padamu, semoga panjang umur dan bahagia. Mie dalam mangkuk itu halus seperti rambut, kuahnya kaldu tulang yang seputih susu, permukaannya ditaburi irisan ketumbar dan daun bawang berwarna hijau muda. Dengan sumpit aku mengangkat seutas mie, lalu berkata dengan lirih, hari ini bukan hari ulang tahunku. Dengan lembut ia berkata, setiap orang seharusnya punya suatu hari khusus, karena kau tak tahu kapan kau berulang tahun, kita pakai hari ini saja. Pada hari ini tahun lalu kita berjumpa lagi di sini, hari ini adalah hari keberuntungan, dan juga hari pertama tahun yang baru. Setelah ini setiap tahun di hari ulang tahunmu, setiap keluarga akan berbahagia bersamamu. Tenggorokanku tercekat, aku tak kuasa berkata apa-apa, dan hanya dapat menyumpit mie dan memasukkannya ke dalam mulut, di sisiku ia dengan tenang menemaniku makan mie panjang umur itu. Mie itu harum dan lembut, ketika sampai di perut, sekujur tubuh menjadi hangat, aku yang selalu menganggap daging adalah satu-satunya makanan yang enak, untuk pertama kalinya merasa bahwa mie adalah makanan yang terlezat di kolong langit. Setelah makan mie, kami berdua dengan perlahan minum arak sambil bercakap-cakap, kekuatan minumku sangat rendah, maka aku tak berani banyak minum, tapi enggan kalau sama sekali tak minum, maka aku menghirupnya sedikit demi sedikit. Aku suka rasa mabuk ringan saat kami berdua saling bersulang, rasanya hangat dan bahagia. Hari musim dingin cepat gelap, begitu lewat pukul sensi, koma ruangan itu sudah gelap. Ji Uye menyalakan lilin, dalam hati aku tahu aku harus minta diri, tapi aku enggan pulang, untuk sesaat aku bimbang namun akhirnya membuat keputusan, aku berpura-pura dengan tak sengaja berkata, baru-baru ini aku mempelajari sebuah lagu, permainanku sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dahulu. Sambil tersenyum Ji Uye berkata, ternyata kau punya waktu untuk mempelajari lagu, rupanya kau tak sesibuk seperti yang kukira, lagu apa itu? Dengan mantap aku berkata, aku akan memainkannya, coba lihat, kau tahu atau tidak? Ia mengeluarkan sebuah seruling kemala, mengelapnya dengan sehelai sapu tangan yang bersih, lalu memberikannya padaku. Aku menunduk, tak berani memandangnya, tanganku yang mengenggam serulingku malah bergetar pelan, setelah menaruhnya di balik lengan baju untuk beberapa saat, aku mengangkatnya ke sisi bibirku. Malam ini malam yang luar biasa, ku ambil perahu dan berlayar di tengah sungai. Hari ini hari luar biasa, seperahu dengan seng pangeran. Aku sangat malu, tapi tak peduli. Tak tahu apa-apa, namun bukannya tak peduli, aku berkenalan dengan seng pangeran. Di gunung ada pohon dan di pohon ada ranting. Tahukah ia isi hatiku? Aku sudah beribu kali berlatih memainkan lagu itu, namun ketika memainkannya kali ini, kadang-kadang suara serulingku bergetar. Setelah selesai memainkannya, aku masih menunduk, sambil memegang seruling, aku duduk tak bergeming, khawatir kalau bergerak aku akan memecahkan sesuatu. Sunyi senyap, sunyi senyap bagai kuburan, di tengah kesunyian itu udara seakan mengumpal, api lilin tak lagi menari-nari, seakan makin redup. Aku belum pernah mendengarnya, tapi melodinya cukup bagus, namun kau tak memainkannya dengan baik, hari akan segera gelap, pulanglah, dengan hambar you ye berkata. Krek! Sebelum merasa sakit, hatiku telah retak, setelah beberapa saat. Rasa sakit menyebar dari retakan itu ke sekujur tubuhku, tubuhku yang kesakitan gemetar pelan. Aku menengadah memandangnya, pandangan metu kami berdua bertemu, biji. Matanya seakan tiba-tiba mengkerut dan cepat-cepat menghindari pandanganku. Dengan keras kepala aku terus menatapnya, namun ia memusatkan pandangannya ke arah bunga peremputih di fas tanah liat itu. Pertanyaan mengapa dan luka hatiku sepertinya tak dihiraukannya. Dia tak akan memperdulikanku lagi, ayo pergi. Paling tidak aku belum menelanjangi diriku sendiri dan masih dapat pergi secara terhormat. Dalam hatiku sebuah suara lirih menesahatiku, namun aku juga masih berharap, berharap ia akan menengadah dan memandangku sekali lagi. Setelah sangat lama, aku bangkit tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan ke pintu. Ketika hendak membuka pintu, aku tersadar bahwa tanganku masih mengenggam serulingku malah itu erat-erat. Karena genggamanku terlalu erat, kukuku menembus telapak tanganku dan bercak-bercak darah pun mengenai seruling itu, merah tua dan mengejutkan. Aku berbalik dan dengan hati-hati menaruh seruling itu di atas meja, lalu dengan tertatih-tatih melangkah keluar dari pintu. Di tengah cahaya remang-remang, aku berjalan tak tentu arah, aku tak ingat apakah aku hendak pulang ke Luoyufang. Benaku dipenuhi suara seperti guntur yang terus berulang-ulang, aku belum pernah mendengarnya, tapi melodinya cukup bagus, namun kau tak memainkannya dengan baik. Kenapa? Kenapa? Apakah kau sama sekali tak punya perasaan padaku? Tapi kenapa ia begitu baik padaku? Kenapa kalau aku pulang malam, ia menungguku di bawah sinar lentera? Kenapa ia selalu mengkhawatirkan setiap penyakitku, walaupun sepele, dan selalu dengan hati-hati menulis resep untukku dan menasehatiku? Kenapa berbicara padaku dengan lembut dan penuh kasih sayang? Kenapa merayakan ulang tahunku? Kenapa terlalu banyak kenapa membuat kepalaku begitu sakit seakan hendak pecah? Saat perayaan tahun baru di depan setiap rumah tergantung lentera merah besar, cahaya merahnya yang hangat menyinari jalanan, udara penuh aroma daging yang harum, segalanya hangat dan manis, ketika menengada aku melihat kebahagiaan di mana-mana, namun begitu menunduk, aku hanya melihat bayanganku sendiri yang terkadang nampak jelas dan terkadang kabur, bergoyang-goyang ke sana kemari bersama sinar lentera. Beberapa anak sedang bermain mercon di jalanan, dor, dor, di tengah api mercon itu meledak, anak-anak itu tertawa-tawa sambil menutup telinga dan bersembunyi di tempat jauh menunggu suara ledakan. Aku berjalan melewati api itu, kebetulan mercon sedang meledak, setelah suara ledakan yang amat keras terdengar, bunga-bunga api jatuh ke gaunku, angin bertiup dan menyulutnya. Melihatnya, anak-anak itu berteriak-teriak dan berpencar. Aku menunduk dan melihat bahwa api di pakaian ku makin lama makin besar, setelah tertegun sejenak aku bereaksi, dengan cemas aku menepuk-nekpuk pakaian ku dengan tangan, namun api sudah berkobar dan sulit dipadamkan. Ketika aku hendak berguling-guling di tanah untuk memadamkan api, sebuah mantel bulu berkelebat di atas gaunku dan segera memadamkan api. Apakah tanganmu terluka? Tanya Huo Ku Bing. Aku menggeleng dan menarik tangan kiriku, lalu menyembunyikannya di balik punggungku. Huo Ku Bing menghibaskan mantel bulu dalam genggamannya, lalu menghela nafas dan berkata, sayang sekali, aku baru saja memperolehnya dari kaisar beberapa hari yang lalu, dan hari ini baru ku pakai. Tadinya aku hendak berkata akan mengantinya, namun begitu mendengar bahwa mantel itu adalah hadiah dari kaisar, aku segera menutup mulut. Ia memperhatikan sepasang mataku, lalu menyelimutiku dengan mantel besar itu, walaupun sudah rusak, namun jauh lebih baik dibandingkan gaunmu yang berlubang-lubang itu. Aku merapatkan mantel itu, kenapa kau berada di jalanan? Ia berkata, aku baru pulang dari mengucapkan selamat tahun baru pada Seng Putri dan Pamanku. Kenapa kau bisa sendirian di jalan? Kelihatannya kau sudah lama berkeliaran sampai rambutmu penuh bunga es. Sambil berbicara ia membersihkan bunga es di pelipisku dengan teliti. Sebelum menjawab, aku berpaling dan memandang ke segala penjuru, mencari tahu di mana aku sebenarnya berada, ternyata dalam keadaan bingung aku telah memutari separuh kota Chang'an. Ia memandangiku beberapa saat, ini tahun baru, kenapa kau murung begini? Ayo ikut aku. Sebelum aku sempat menolak, ia telah memaksaku melompat ke kereta kuda, tenagaku sudah habis, sekarang aku hanya merasa masa bodoh, tanpa berkata apa-apa, aku membiarkannya mengatur semuanya. Melihatku tak menolak, ia pun duduk tanpa berkata apa-apa, hanya derit roda kereta kuda yang terdengar. Setelah beberapa lama, ia berkata, aku tahu lagu apa yang kau mainkan itu. Aku pernah menyenandungkan beberapa nada lagu itu dengan asal, lalu Kaisar secara tak sengaja mendengarnya dan bertanya sambil menggodaku, siapa gadis yang menyanyikan lagu orang YUE itu untukku. Dengan bingung aku bertanya pada Kaisar, kenapa lagu itu tak bisa dinyanyikan seorang pria? Aku memaksa deriku untuk tersenyum. Negara Tsu dan YUE berdekatan, tapi bahasanya lain. Ketika Raja E dari negara Tsu naik perahu melewati negara YUE, gadis YUE pengayuh perahu tertarik padanya, namun apadaya ia tak tahu bahasa seng raja, maka ia terpaksa menyanyikan lagu. Raja E tahu maksud lagu itu, dan paham isi hati seng gadis, ia tertawa dan membawa gadis itu pulang. Dengan bersemangat Huo Ku Bing menceritakan kisah yang terjadi ratusan tahun yang lalu itu. Karena pertemuan yang berakhir dengan indah itu, mungkin banyak gadis yang meniru perbuatan gadis YUE itu dan berusaha meraih kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tapi tak semua orang dapat meraih cita-citanya. Aku tak ingin mendengarkan cerita itu. Lagi dan memotong perkataannya, kau ingin mengajakku kemana? Ia menatapku untuk beberapa saat tanpa berkata apa-apa, lalu tiba-tiba tersenyum berseri-seri bagai matahari terbit, mengajakmu mendengarkan nyanyian lelaki. Ternyata Huo Ku Bing langsung membawaku ke markas pasukan kavalri Yulin. Begitu naik takhta, Li Uce memilih pemuda-pemuda baik yang lahir di enam prefektur, yaitu Longxi, Tian Sui, Anding, Pide, Sang Jun dan Xiehe, untuk menjaga istana Jianzhang. Saat itu urusan pemerintahan dipegang oleh ibu suri Deo, walaupun Li Uce berambisi untuk menumpas bangsa Xiongnu, namun ia tak dapat berbuat apa-apa, maka ia bersikap seperti seorang pemuda kaya yang suka hidup mewah. Li Uce membagi pasukan pengawal istana Jianzhang menjadi dua pasukan yang masing-masing memakai seragam Xiongnu dan dinasti Han, lalu melatih mereka bertempur. Sepertinya ini adalah permainan seorang pemuda untuk menghibur diri sendiri, namun pasukan itu sebenarnya adalah pasukan yang telah dilatih Li Uce selama bertahun-tahun lamanya, sehingga menjadi pasukan andalan dinasti Han. Sekarang pasukan itu sudah berganti nama menjadi pasukan Cavalry Yulin, yang diambil dari semiwayan secepat anak panah, Ye U, lebih banyak dari pohon-pohon di hutan, Lin. Walaupun saat itu tahun baru, namun suasana dalam markas masih penuh disiplin, setelah sampai di barak suasana tahun baru-barulah terasa. Pintu barak terbuka lebar dan lilin-lilin besar menerangi ruangan di dalamnya hingga terang-benderang, api merah menyala di perapian, di atasnya mereka sedang. Memanggang daging, aroma daging dan arak bercampur di udara, membangkitkan selera. Huo Ku Bing adalah anggota pasukan Yulin, orang-orang yang duduk di sekeliling perapian nampak sangat akrab dengannya, begitu melihat Huo Ku Bing mereka tersenyum. Seorang lelaki berpakaian brokat berkata sembari tersenyum, hidungmu memang tajam, daging rusak segar baru saja dipanggang, tapi kau sudah datang. Ketika mendengar suaranya aku melangkah maju, dia adalah Ligan. Sebelum menjawab, Huo Ku Bing mengajakku duduk di sebuah tempat yang telah disediakan untuk kami di antara kerumunan orang itu. Ketika melihatku, mereka sama sekali tak kelihatan heran, seakan aku memang sudah seharusnya berada di situ, atau mungkin mereka menganggap semua tindakan Huo Ku Bing biasa. Seorang pemuda menaruh masing-masing sebuah cawan di hadapanku dan Huo Ku Bing, tanpa berkata apa-apa, ia lalu mengisinya dengan arak hingga penuh. Huo Ku Bing juga diam seribu bahasa, ia bersulang pada para hadirin, lalu menengadah dan menenggak arak itu, semua orang tertawa, sambil tersenyum Ligan berkata, Ternyata kau tak banyak alasan dan sudah tahu akan dihukum minum arak karena terlambat. Seria ia berbicara ia menuang secawan arak lagi, dalam sekejap Huo Ku Bing telah menengak tiga cawan arak. Semua orang memandangku, di bawah cahaya api unggun, wajah mereka nampak segar bugar, mat muda mereka nampak jernih, polos dan bersemangat, bersinar-sinar bagai api, entah karena api unggun atau macu mereka, aku merasa hatiku hangat. Aku menarik nafas panjang, lalu menuang arak sambil tersenyum dan mengikuti Huo Ku Bing bersulang pada semua orang. Setelah itu, aku menutup mataku dan menengak arak itu dalam sekali tarikan nafas. Begitu secawan arak masuk ke perut, para hadirin bertepuk tangan sambil tertawa dan bersorak-sorai, aku menghapus sisa arak di bibirku, lalu menaruh cawan di meja. Cawan kedua telah terisi penuh, ketika aku hendak mengambilnya, Huo Ku Bing menuang arak ke cawannya dan berkata dengan hambar, dia tamuku, dua cawan arak yang tersisa anggap saja punyaku. Sambil berbicara ia meminumnya. Ligan memandang ke arahku, lalu berkata sembari tersenyum, melihat rupanya ia tak bisa minum, aku akan mengikuti teladanmu, tuan, dan membuat si jelit tamabuk. Hal ini sangat jarang terjadi. Caik sia Ligan. Sambil berbicara ia menjura kepadaku, untuk sesaat aku tertegun, lalu tersadar dan menghormat kepadanya. Hubungan Ligan dan Huo Ku Bing jelas sangat baik. Di depan orang banyak, Huo Ku Bing sangat jarang berbicara, wajahnya sering nampak angkuh dan dingin, orang-orang tak suka merasa direndahkan, maka mereka biasanya menjaga jarak dengannya. Akan tetapi Ligan dan Huo Ku Bing, yang seorang hangat dan yang seorang lagi dingin, nampaknya saling menyukai. Ligan memenuhi cawan ketiga Huo Ku Bing, lalu memenuhi cawannya sendiri dan menemani Huo Ku Bing minum. Setelah itu ia mengiris daging rusa dan menaruhnya di hadapanku dan Huo Ku Bing. Huo Ku Bing menusuk sepotong daging dengan pisau, dan memberikannya padaku seraya berkata dengan suara pelan, makanlah sedikit daging untuk menekan rasa mabuk. Saat itu semua orang lain telah makan daging rusa sambil duduk atau berdiri, tak ada yang memakai sumpit, ada yang langsung mencabik daging dengan tangan dan memakannya, sedangkan yang agak anggun menggunakan pisau untuk makan. Ada juga yang sibuk bermain tebak-tebakan, teriakan mereka memekakkan telinga. Rasa mabuk mulai naik ke kepalaku, mataku berkunang-kunang, aku hanya tahu bahwa asalkan Huo Ku Bing memberiku sepotong daging, aku memakannya. Aku langsung memasukkan daging ke dalam mulutku dengan tangan, lalu menyeka minyak di mulutku dengan mantelnya. Dengan metu yang kabur karena mabuk, aku sepertinya melihat para pemuda itu menyanyi sambil mengebrak meja, aku pun menyanyi bersama mereka. Nyanyikan hidup yang mulia, antar aku pergi berperang. Ayah ibu memperingatkan, gantung busur dan panah, waspada segala penjuru, hari ini untuk seumur hidup. Lelaki jantan tak sudi menyerah, kuda menginjak-injak syongnu, han berada di atas angin, busur besi dingin, darah panas. Tanda petik. Di tengah sorak-sorai itu, kesedihan dan kecemasan dalam hatiku sepertinya sedikit demi sedikit mengalir keluar dari hatiku. Hari ini aku juga untuk pertama kalinya memahami semangat para pemuda itu, darahku pun ikut bergolak. Keesokan harinya, sambil mengerang aku tersadar, hanggu menuang semangkuk sap penawar mabuk untukku sambil berbisik. Dahulu kau tak suka minum, tapi sekali minum sampai begini. Aku memegangi kepalaku sendiri, beratnya seakan ribuan kati. Hanggu menggeleng-geleng, lalu menyuapiku sesendok demi sesendok esuk. Setelah minum beberapa sendok, aku bertanya, bagaimana aku bisa pulang? Hanggu tersenyum aneh, dengan genitia meliriku, kau mabuk berat. Mana bisa pulang? Cuan muda huo mengantarmu pulang, aku hendak menyuruh orang mengendongmu ke kamar, tapi ia mengendongmu sendiri ke kamar. Oh, ujarku, kepalaku terasa makin berat, dengan senyum penuh kemenangan. Hanggu berkata, ada lagi yang akan membuat kepalamu tambah pusing. Dengan tak berdaya aku mengerang, apa? Hanggu berkata, ketika cuan muda huo hendak pergi, kau mencengkeram lengan bajunya erat-erat, melarangnya pergi dan menyuruhnya menjelaskan sesuatu. Bicaramu meracau, aku juga tak mengerti apa yang kau katakan, tapi secara garis besar maksudnya sepertinya, Kenapa kau begitu baik padaku? Kau bisa tidak tak sebegitu baik padaku? Kalau kau agak jahat padaku, mungkin aku tak akan sesedih ini. Cuan muda huo duduk di sisi ranjang, terus menemani dan menghiburmu, sampai kau tertidur ia baru pergi. Aku menjerit, duduk tegak, lalu kembali. Ambruk ke ranjang. Sebenarnya apa omong kosong yang telah ku katakan? Sedikit demi sedikit aku teringat akan tingkahku yang tak keruan, adegan demi adegan seakan muncul dalam benaku, kadang-kadang jelas dan kadang-kadang kabur, dengan kesal aku menghela nafas, aku benar-benar mabuk berat sampai tingkahku kacau, setelah ini aku tak boleh terbawa darah panas dan rasa persaudaraan lagi. Aku mengangsurkan tangan kiriku yang dibalut perban putih, aku ingat kaulah yang membalutnya. Hanggu mengangguk dan berkata, akulah yang membalutnya, tapi Cuan muda huo mengawasiku melakukannya, dan juga menyuruhku memotong kukumu, dengan wajah dingin ia berbisik, supaya ia tak mencakar orang lain atau dirinya sendiri. Sayang sekali, segala yang telah kulakukan untuk kukumu sia-sia, namun begitu melihat wajah Cuan muda huo, aku sama sekali tak berani membantah. Aku mengangkat tanganku yang lain, benar saja, kukuku telah menjadi amat pendek. Aku pun mengerang dan menutupi wajahku dengan tangan. Kenapa tak ada yang menyanyi aku bersandar di ambang jendela kereta kuda untuk menghirup angin dingin, Huo Ku Bing menariku ke dalam kereta, dengan wajah tak berdaya ia berkata, kenapa kau begitu tak kuat minum? Apa rasa araknya sangat tak enak sambil tersenyum aku menghindari tangannya, lalu menyanyi keras-keras sambil menghadap ke jendela kereta. Titik nyanyikan hidup yang mulia, antar aku pergi berperang. Ayah ibu memperingatkanku gantung busur dan panah. Waspada, penjuru, hari ini ia menariku ke dalam kereta. Baru minum arak sudah menghirup hawa dingin, besok kalau kepalamu sakit, jangan salahkan aku. Aku hendak mendorongnya pergi, namun ia cepat-cepat mencengkeram tanganku, cengkeramannya kebetulan tepat mengenai bekas lukaku, dengan kesakitan aku menarik nafas dalam-dalam, ia mengenggam telapaku dan memperhatikannya, ini kenapa? Apakah kau berkelahi dengan orang dalam lengan bajumu? Aku tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, aku sendiri yang melakukannya. Dengan lembut ia bertanya, sakit tidak aku menggeleng dan menunjuk ke dadaku sendiri seraya mengigit bibirku, seakan tersenyum sekaligus menangis, di sini sakit sekali. Wajahnya kalem, ia tak berkata apa-apa, namun di matanya nampak seberkas rasa sedih, ia menetapku tanpa berkedip, memandangiku yang sudah mabuk berat tapi masih tetap sedih, tak nyana aku tak berani memandangnya dan cepat-cepat menghindari pandangan matanya. Hanggu tertawa seperti seekor tikus yang berhasil mencuri makanan, ia mencengkeram bajuku, lalu menarikku hingga bangkit, tak usah banyak berpikir lagi, setelah minum sup penawar mabuk, makanlah sedikit bubur, lalu suruh gadis pelayan melayanimu mandi air hangat, setelah itu kau tak akan sedih lagi. Sekarang Ksiao Tao dan Ksiao Kian suka makan kuning telur, Ksiao Kian lumayan, kalau ia ingin makan, ia mencicit, tapi Ksiao Tao sangat nakal, kemanapun aku pergi, ia selalu ikut, berputar-putar di sekeliling gaunku, mengejutkanku di setiap langkah. Aku berpikir untuk membunuhnya dengan menginjaknya atau membunuhnya dengan mengemukannya, namun setelah bimbang sesaat, aku memutuskan untuk membiarkannya bunuh diri perlahan-lahan. Keputusan ini akan membuatku tak bisa menemani mereka makan telur ayam lagi, mereka makan kuning telur, sedangkan aku makan putih telurnya. Saat memperhatikan Ksiao Tao dan Ksiao Kian aku sering termenung, aku mencoba sebisanya untuk melupakan perkataan Jiwiya itu, yaitu aku belum pernah mendengarnya, tapi melodinya cukup bagus, namun kau tak memainkannya dengan baik. Setiap kali aku teringat akan perkataan itu, hatiku seakan ditikam pedang. Kami sudah tak berhubungan lebih dari sebulan lamanya, kadang-kadang aku berpikir, apakah setelah ini untuk selamanya kami tak akan berhubungan lagi? Malam sudah larut, aku bersandar di ambang jendela melihat titik-titik cahaya bintang, warna putih Ksiao Tao dan Ksiao Kian di tengah kegelapan malam terus-menerus menyadarkanku bahwa cahaya malam ini dan sebelumnya tak sama. Diam-diam aku menanyai diriku sendiri, apakah aku melakukan suatu kesalahan? Mungkin seharusnya aku tak memainkan lagu itu, kalau tidak, paling tidak kami masih dapat saling bertukar surat merpati di malam hari. Aku terlalu tamat, ingin terlalu banyak, tapi aku tak bisa menahan diri untuk tak tamat. Sebenarnya aku harus menyuruh orang ketian Ksi Yang Fang untuk mencari tahu kemana Yin Zhek siap pergi, tapi aku yang selalu bersikap waspada di Chang'an justru tak dapat melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan itu, aku hanya berusaha sebisanya untuk tak keluar rumah, sehari-hari aku tinggal di rumah sambil berlatih meniup seruling atau bercanda dengan gadis-gadis rumah hiburan kami untuk melewatkan waktu, apakah aku sengaja tak menghiraukan dan melupakannya? Ternyata setelah begitu banyak tahun berlalu, aku masih tak berani menghadapinya. Hatiku galau dan aku terus-menerus memainkan sebuah lagu, di gunung ada pohon dan di pohon ada ranting. Tahukah ya isi hatiku kekhawatiran lama ditambah dengan kekhawatiran baru, hatiku semakin bimbang. Dari luar jendela sebuah suara berkata, sebenarnya aku tak ingin menganggumu, aku hendak menunggu sampai lagumu selesai, tapi kenapa tak selesai-selesai juga sambil berbicara, ia mengetuk pintu. Aku menaruh seruling, pintu tak dikunci, silahkan masuk. Huo Kubing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, lalu mengambil seruling yang tergeletak di atas meja dan mempermainkannya. Lagu yang barusan ini kau mainkan itu lagu apa? Sepertinya sudah akrab di telingaku, tapi aku tak ingat lagu apa itu. Untung saja kau tak pernah memperdulikan hal-hal semacam itu, diam-diam aku menghembuskan nafas dengan lega, lalu merebut seruling itu dan menaruhnya di dalam kotaknya, kenapa? Kau mencariku dengan seksama ia memperhatikanku, untuk memastikan bahwa kau baik-baik saja aku memaksa diriku untuk tersenyum berseri-seri, aku baik-baik saja. Sambil tersenyum ia mencecarku, seharian bersembunyi di rumah dan tak keluar-keluar itu baik-baik saja aku menunduk memandang meja, aku suka tak keluar rumah. Tiba-tiba, ia menjulurkan kepalanya untuk melihat mataku, setelah memandangku ia bertanya, kau minta beberapa buku untuk dibaca lian topik. Pembicaraannya berubah dengan sangat cepat, aku tertegun sejenak, lalu bereaksi, yang dimaksud olehnya adalah buku-buku itu, aku cepat-cepat melengos dan menjawab dengan lirih, ya, ia berbisik di telingaku, kau sudah membacanya belum? Napas yang hangat menerpa telingaku sehingga separuh wajahku panas membara, aku menjadi panik dan mengangsurkan tanganku untuk mendorongnya pergi. Dengan bertopang dagu, ia menetapku seraya menyengir, ditatap seperti itu olehnya, sekujur tubuhku merinding, aku pun melompat turun dari bangku, aku harus pergi mengurus sesuatu, kau cepatlah pergi. Dengan kemalas-malasan ia bangkit, lalu menghela napas dan berkata, wajah perempuan lebih cepat berubah dibandingkan cuaca di padang pasir. Barusan ini cuaca cerah, lalu dalam sekejap meto berubah menjadi badai pasir. Tanpa berkata apa-apa, aku membuka pintu dan memelototinya, memberi isyarat agar ia segera pergi, wajahnya menjadi serius, lalu dengan ekspresi dingin, ia melewatiku, namun ketika aku sedang hendak menutup pintu, ia berbalik dan berkata padaku. Dengan hambar, wajahmu yang dingin seperti ini membuat hatiku semakin gatal. Dengan geram aku memelototinya, beruk, pintuku banting keras-keras. Ketika aku sedang merasa sebal pada huwaku bing, dari pintu terdengar beberapa ketukan pelan, dengan kesal aku mengomel, kenapa kau kembali lagi dengan heran hanggu bertanya, kalau tidak kembali aku harus pergi kemana? Aku cepat-cepat membuka pintu seraya tersenyum, ada orang yang membuatku kesal sampai aku kebingungan, barusan ini aku tak marah padamu. Hanggu tersenyum dan berkata, melampiaskan kemarahan itu baik, sudah dua tiga hari ini kau murung, tapi hari ini ternyata kau marah-marah, ayo ikut aku berjalan-jalan di taman, cuaca yang begitu baik sayang kalau disiasiakan. Mendada aku terkejut, karena dibuat kesal oleh huwaku bing, aku sibuk marah-marah, sehingga rasa sedih yang sudah menumpuk beberapa hari ini telah hilang separuhnya, apakah, apakah dia sengaja melakukannya? Melihatku berdiri di ambang pintu sambil tertegun, hanggu tersenyum dan menarik tanganku, lalu berjalan keluar, jangan mimpi disyang bolong, pikirkanlah hal-hal yang nyata saja. Kemarin aku mengerjakan pembukuan kita, sepertinya kita punya uang lebih untuk membeli sebuah rumah hiburan, bagaimana menurutmu? Aku merencanakan untuk, sambil berjalan-jalan di taman, aku dan hanggu membicarakan urusan bisnis rumah hiburan. Chen Gongzi, mohon jangan berbuat seperti ini, bukankah aku berkata akan menemanimu berjalan-jalan sambil meronta-ronta, Kiuks yang memohon-mohon, namun lelaki yang hendak memeluknya dengan paksa sama sekali tak menghiraukannya, dan masih terus mengerayanginya. Aku dan hanggu saling memandang, kami merasa gram, memangnya rumah hiburan kami dianggap apa? Sekarang para bangsawan yang paling kasar pun sudah bersikap sopan begitu tiba di lo yufang, tak nyana hari ini kami bertemu dengan orang yang tak tahu malu seperti ini. Hanggu tertawa dengan genit dan berkata, aku sedang berjalan-jalan sesuka hati dan lantas melihat burung layang-layang berkelahi, dalam hubungan pria dan wanita kedua belah pihak harus sama-sama mau. Kalau Gongzi benar-benar suka pada Kiuks yang, kau harus berusaha merebut hatinya dan membuatnya mengikuti Gongzi dengan senang hati, dengan demikian Gongzi akan kelihatan romantis dan anggun. Lelaki itu melepaskan Gongzi yang, lalu menoleh dan tertawa, perkataanmu masuk akal, tapi aku justru merasa lebih mengasyikan kalau ia tak mau, saat pandangan metu kami berdua bertemu, senyumnya membeku, sedangkan jantungku seakan berhenti berdetak, ketika aku berbalik hendak pergi, ia berseru, berhenti. Aku berpura-pura tak mendengar, dan terus berjalan dengan cepat, namun ia melompat beberapa kali dan mengejarku, lalu menarikku, aku menangkis tangannya dan kembali berlari dengan cepat, di belakangku ia berseru dalam bahasa Xiongnu, Ye Ujin. Jiye-jiye, aku mengenalimu, aku mengenalimu, ketika berbicara suaranya sudah terseduh sedan, ia jelas-jelas seorang wanita. Langkah kakiku berhenti, namun aku masih tak berpaling, setelah berjalan ke belakangku, ia menarik napas panjang, lalu berbisik, hanya aku sendiri yang berbuat onar di sini, Xiongnu tak ada di sini. Aku berbalik dan memandangnya, kami berdua saling memperhatikan masing-masing dengan seksama, untuk waktu yang lama kami tak berkata apa-apa. Hanggu melirik kami berdua, lalu mengajak Hyuk Siang pergi dengan cepat. Kenapa kau masih begini? Di jangan kau begitu tak tahu aturan dan malahan melecehkan seorang nona, aku bertanya sembari tersenyum. Tiba-tiba muda dua memelukku sambil menangis, mereka semua berkata bahwa kau sudah mati, mereka semua berkata bahwa kau sudah mati, aku menangis setahun penuh, kenapa ketika menjelang ajal Ye Ujin dan bersumpah demi langit bahwa kau sudah mati? Aku menganggap diriku sudah cukup kuat, namun ternyata air mataku berlinangan, aku mengigit bibirku untuk menahan air matu agar tak jatuh bercucuran, Ye Ujin, sebelum meninggal kau melihatnya. Sambil mencucurkan air matu muda dua mengangguk, mula-mula Sanyu tak percayakah sudah mati, ia tahu waktu kecil kita bersahabat, maka ia sengaja menyuruhku mencarimu, tapi Ye Ujin dan memberitahuku sendiri bahwa kau benar-benar sudah mati, dan bahwa ia mengubur mayatmu di tengah pasir hisap. Aku mengambil sapu tangan dan memberikannya padanya, namun untuk beberapa saat aku tak kuasa bertanya tentang apa yang terjadi pada Ye Ujin dan setelah ia ditangkap, Jie Jie, apakah kau juga menjadi penari di sini? Berapa uang yang diperlukan untuk membelimu? Kata muda dua seraya menghapus air matanya. Rumah hiburan ini milikku, aku Fang Zha rumah ini, aku memandangnya sambil tersenyum hangat. Muda dua memukul kepalanya sendiri, lalu tersenyum, aku benar-benar bodoh, di kolong langit ini siapa yang dapat membuat Jie Jie melakukan sesuatu yang tak kau kehendaki? Aku sambit dia dengan paku gatel, biar dia mati kegatalan. Aku mencibir, tapi tak tertawa. Senyum muda dua pun segera menghilang, setelah diam sesaat. Ia berkata, Jie Jie, sanyu tak membunuh Ye Udan, Ye Udan meninggal karena sakit. Aku tertawa dengan sinis, meninggal karena sakit, masa? Sejak kecil Ye Udan dan aku bermain bersama, masa tubuhnya begitu lemah? Aku pernah menipunya hingga ia tercebur ke danau es di tengah musim dingin, aku sendiri sakit karena kedinginan, tapi dia sendiri tak apa-apa. Muda dua cepat-cepat menjelaskan, Jie Jie, peristiwa itu benar-benar terjadi. Kalau sanyu ingin membunuh Ye Udan, begitu menangkapnya ia dapat langsung membunuhnya, tapi sanyu memberi perintah bahwa Ye Udan harus ditangkap hidup-hidup, kalau tidak, masa untuk menangkap satu orang perlu waktu berhari-hari? Kau juga tak tahu bahwa ketika sanyu tahu bahwa kau terluka ketika kami mengejar kalian, ia begitu marah sampai, wajahnya pucat pasi, aku tak pernah melihat sanyu begitu marah, ribuan prajurit yang mengejarmu semua berlutut di tanah mohon ampun. Selain itu sanyu juga tak pernah mau percaya bahwa kau sudah mati, ia menanyai Ye Udan berulang-ulang tentang bagaimana kau mati, tapi penjelasan Ye Udan sangat masuk akal, sanyu mencarimu di seluruh pelosok siu tapi tak bisa menemukanmu, ia mengirim pasukan ke semua gerbang yang menuju ke dinastihan, tapi mereka tak bisa menemukan orang yang mirip denganmu, maka akhirnya kami mempercayai perkataan Ye Udan. Aku tertawa dengan sinis, aku tak ingin mengungkit masalah ini lagi, kalaupun Ye Udan meninggal karena sakit, masih ada Ajaiku dan Permaisuri, memangnya mereka ingin bunuh diri. Siapa yang membuat semua peristiwa itu terjadi? Walaupun ia tak membunuh mereka, tapi mereka mati karenanya. Sambil berlinangan air mata, muda dua menggeleng-geleng, Jiye-jiye, aku sama sekali tak mengerti kenapa guru ingin bunuh diri, sanyu terus-menerus memujuk guru agar tetap tinggal bersamanya, kalaupun guru tak bersedia, ia masih dapat minta agar sanyu mengizinkannya pergi, tapi kenapa ia malahan ingin bunuh diri? Aku ingat hari itu aku sedang hendak tidur, lalu tiba-tiba mendengar suara teriakan dari luar, aku cepat-cepat berpakaian dan keluar dari kemah dan mendengar orang-orang berteriak, ibu suri bunuh diri. Tak lama kemudian ada orang yang berseru sambil terseduh sedan, guru bunuh diri. Karena aku memikirkan Jiye-jiye, aku tak pergi melihat ibu suri dan langsung berlari untuk melihat guru, kulihat sanyu berlari menghampiriku, rupanya sanyu baru bangun tidur, karena tergesa-gesa ia bahkan tak sempat memakai sepatu dan berjalan dengan kaki. Telanjang di atas salju. Begitu melihat jenazah guru tubuhnya gemetar hingga hampir ambruk, semua orang khawatir ia akan mati dan menyuruhnya beristirahat, namun dengan wajah pucat pasti ia berteriak menyuruh semua orang mundur, dan terus berjaga di sisi tubuh guru sampai hari terang. Jiye-jiye, setelah sanyu mengumpulkan pasukan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi sanyu, aku selalu membencinya, membencinya karena ia merebut kedudukan Yeudan, tapi malam itu, aku melihatnya duduk sendirian di dalam kemah, saat itu diluar salju turun dengan lebat, kami yang duduk di dekat perapian saja kedinginan, tapi sanyu yang hanya memakai pakaian tipis duduk sampai hari terang, tak bergeming, sinar matanya tak senang, justru penuh duka dan derita. Hari itu dingin, namun hatinya jangan-jangan lebih dingin lagi, dari luar aku dengan sembunyi-sembunyi mengintipnya, dan tiba-tiba tak membencinya lagi, aku merasa bahwa semua yang dilakukannya tentu beralasan, dan aku pun menganggapnya lebih pantas menjadi sanyu kami dibandingkan dengan Yeudan. Semua ini kulihat dengan metodean kepala ku sendiri, aku sama sekali tak membohongi Jiyai-Jiyai. Setelah itu, walaupun ditentang oleh para menteri, sanyu menguburkan guru dengan upacara kehormatan sesuai dengan adat orang Han, rasa sakit yang amat sangat berkecamuk dalam hatiku, aku menekan dadaku keras-keras, dengan kesakitan memejamkan mataku. Dahulu ketika mendengar kabar berpulangnya Adai di kaki Kilian San, aku juga merasakan rasa sakit yang sama, begitu sakit hingga hatiku seakan dimakan hidup-hidup. Adegan itu pun kembali muncul dalam benaku. Setelah Yeudan meninggalkanku, aku tak menuruti kata Adai untuk pergi ke Zhongyuan, dan malahan bersembunyi di tengah kawanan serigala, aku berusaha sedisanya untuk mendekati Adai, berkat bantuan kawanan serigala, aku berhasil menghindar dari pencarian yang berulang-ulang itu. Aku mengira dapat dengan diam-diam menemui Adai, bahkan dapat mengajaknya melarikan diri, namun ketika aku hendak menemuinya, aku justru mendapat kabar bahwa ia telah meninggal dunia. Terima kasih.